Tips tentang tadi ya tema kita, tips untuk persiapkan kehamilan yang sehat untuk generasi hebat bagi bunda semua atau ayah bunda yang sedang promil maupun yang saat ini sedang di TTP kehamilan. Jadi kalau untuk tips-tips untuk mendapatkan anak yang hebat, jadi maksudnya tentunya yang sehat, terus kemudian juga aktif, dan juga mungkin intelijensinya juga cukup tinggi. Tentunya kita memulai dari persiapan kehamilan, jadi dari bundanya mengkonsumsi makanan bergizi, banyak dengan sayuran-sayuran hijau, kemudian daging rendah lemak, ikan-ikanan, dan telur omega, juga diberikan suplementasi seperti asam folat. Kemudian dari ayahnya dimulai makanan yang sehat juga, itu juga harus rendah lemak karena makin obesitas orang laki-laki, biasanya kualitas sperma juga kurang bagus. Nah, kemudian juga olahraga dan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi seperti semangka, kemudian buah naga. Itu juga penting untuk kesehatan sperma. Setelah itu, setelah positif hamil ini, jangan lupa mengkonsumsi, tetap mengkonsumsi makanan. Jadi gini, kadang-kadang para bunda itu merasa, saya sudah minum vitamin, jadi makannya boleh sembarangan, nggak bisa. Jadi makan nomor satu, nutrisi adalah yang terpenting. Ingat, vitamin adalah suplemen makanan, bukan pengganti makanan. Jadi, makanan kita tetap harus bagus, kemudian konsumsi suplemen makanan, ataupun vitamin yang dianjurkan oleh dokternya. Kalau memang ada gejala anemia, biasanya dokternya akan menambahkan zat besi. Kalau nggak, biasanya rutin vitamin hamil. Biasanya mengandung asam folat, zat besi harian, kalsium, juga kadang-kadang ditambahin omega-3. Nah, kemudian melakukan kontrol hamil secara traktur. Biasanya di trimester pertama, kedua, sebulan sekali, di trimester ketiga, dua minggu sekali, menjelang lahiran. Untuk lahiran normal, biasanya seminggu sekali. Nah, fungsinya apa sih? Selain melihat perkembangan si janin, beratnya si janin, tinggi si janin, kita juga mau lihat kualitas ketuban, aliran darah, dan kemudian kita menentukan letak placenta atau hari-hari, sehingga dari situ semua kita bisa melihat bahwa, oh, perkembangan janinnya bagus, dan bisa menentukan rute persalinan, persalinan normal, atau sesar tergantung dari kondisi si kandungannya dan ibunya. Nah, selain dari kandungan yang sudah kita jaga selama 9 bulan itu, proses persalinan juga penting. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan untuk persalinan normal, ternyata tidak bisa, itu juga bisa mencerderai si janin. Jadi, persalinan normal yang sulit, misalnya berjam-jam, sehingga menyebabkan bayi itu kurang oksigen selama di jalan lahir, itu juga bisa merusak sel-sel otak dari si janin. Sehingga si bayi saat keluar bisa terjadi kerusakan pada otak. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi, kehamilan itu mulai dari perencanaan selama kehamilan, dan juga perencanaan kelahiran itu yang penting. Terima kasih telah menonton!